Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya, Pangeran Selamat Kali ini kami akan bahas tentang sedikit permasalahan atau pertanyaan yang sering muncul yang dialami oleh pemula ketika mau belajar fotografi Biasanya banyak yang tanya gini, HP apa yang bagus untuk fotografi? Pasti kalian bingung, HP apa ya yang bagus untuk fotografi? Apakah HP yang kalian pegang itu bagus atau enggak? HP yang saya pakai ini bagus atau enggak ya? Kami ambil dari sudut pandang yang umum aja Kami tidak terlalu ke merk ini, merk itu enggak Jadi HP yang cocok untuk fotografi yaitu HP yang punya kamera yang masih normal HPnya normal dan ada kameranya Udah, itu bisa dipakai fotografi Enggak usah, nunggu punya ini, punya itu, punya itu, itu nanti dulu Kalau sekarang punya HP itu, yaudah itu aja yang dipakai fotografi ya Jangan nunggu lama-lama Karena pada dasarnya gini, fotografi itu tidak melulu tentang gadget, tidak melulu tentang kamera Kita bisa pakai kamera apapun untuk belajar fotografi Mau pakai HP Android, mau pakai HP jadul, HP Java, Blackberry, iPhone, dan lain-lain Bisa, mau pakai DSLR bisa Terserah, kamera itu hanya alat saja ya Yang lebih penting adalah teknik fotografinya ya Jadi kalau sudah punya HP yang ada kameranya Pelajari juga teknik fotografinya Udah kombinasikan dua-duanya Sekarang sudah paham kan? Jadi jangan terlalu Memperdebatkan harus pakai kamera ini, kamera itu, enggak Itu belakangan aja nanti Ada bahasanya sendiri ya Jadi, HP yang bagus untuk fotografi itu HP yang ada kameranya Dan juga HPnya normal Setelah itu, pelajari tani fotografi dan praktekan Oke, itu aja penjelasan saya tentang HP yang bagus untuk fotografi ya Silahkan share ini ke teman-teman kalian Jangan lupa subscribe channel ini Sampai jumpa di video yang akan datang